Halo guys, balik lagi sama youtuber favorit kalian di game Gerotopia Dan di video kali ini, gue bakal bagi tips lazy profit Tapi kita gak bakal ada hubungannya sama shit atau block ya guys ya Kita bakal nge-build only Jadi kali ini aku bakal bikin minifan Tapi minifannya gak bakal aku pake ya Minifannya bakal aku jual balik dan kita bakal dapet profit dari situ Tapi, kalo misalnya kalian ngelakuin tips ini dengan asal-asalan Ntar kalian bisa rugi ber-DL-DL sampai ber-WLL Ntar kalian bisa nangis Disini aku juga bakal kasih tips gimana cara nge-build minifan Murah tapi elegan Langsung aja kita mulai videonya Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah subscribe dulu Kalian udah nge-like dan kalian nge-nge-notifikasinya Karena disini aku bakal kasih kalian tips dengan gratis Oke guys, jadi disini kita membutuhkan beberapa barang Buat nge-build minifan sendiri Kalo misalnya kita nge-clear world itu kan susah Jadi kita bakal pake termonuclear blast sama door mover Langsung aja kita bakal pake Ini termonuclearnya kalian bisa beli dengan harga 10 persatu Buat door movernya kalian bisa beli dengan harga 3WL Oke, buat pake termonuclear blastnya kalian tinggal pake consumable kayak biasa Disini kita injernya 5 led Tapi tanpa number sama sekali Usahakan nama worldnya biasa kan ya Kalian kalo cari nama world itu bisa readable Tapi kalo misalnya gak ada juga gak apa-apa Soalnya agak susah emang Oke jadi disini aku udah ketemu ya Namanya ASJBR Emang agak readable sama sekali Cuma gak apa-apa Oke sekarang kita bakal coba ke tengah-tengah worldnya guys ya Misalkan ini bener-bener tengah-tengah Disini kita bakal cek gimana cara tengah-tengahnya Dengan cara kalian tinggal obengin diri kalian sendiri Nah disini ntar dia bakal Kalkan scroll ke bawah ya Ntar dia bakal muncul seperti ini nih Tuh, current world ASJBR 3654 Nah disini kita injernya itu adalah 50 Supaya setengah-setengah Karena panjang book 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 itu 100 guys ya Kita coba dulu 5454 Kita mundur 4 block 1, 2, 3, 4 Oke disini kita bakal pake door mover kita ya guys ya Dengan bedrocknya di bawah Jadi kayak gini Nah kalau udah begini tinggal kalian SL-in dulu Terus kalian bisa pindahin wordlock kalian Oke sekarang kalau udah kayak gini Kalian membutuhkan beberapa item design ya guys ya Tentu saja ini tuh murah Dan kalian gak bakal pake semua Semua ya Misalnya ini hedge ya Hedge disini aku udah siapin sekitar 195 Tapi aku gak bakal pake semua Bahkan cuma 60 doang Soalnya ini mini fan Nah disini adalah letak profit kita Kita coba untuk membuat se-elegan mungkin Tapi sedikit mungkin block yang kita pake Kalian bisa ikutin aja Pertama-tama aku bakal kasih timelapse aja Aku ngebutnya Karena ini bakal agak lama Dan ntar aku bakal kasih render world Bisa kalian cek di deskripsi aja Kita akan bisa download Kalau kalian mau tiru silahkan Karena ini aku udah sering pake Buat profitan juga Let's go Sampai jumpa 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 jumpa Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa jumpa Sampai jumpa jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!